Kalau saya ingin memaknai begini, pemilu itu sebagai sebuah musyawarah besar rakyat Indonesia Dan musyawarah besar rakyat Indonesia itu tidak selalu diakhiri dengan siapa yang suaranya paling banyak kemudian dia yang menang Praktik paling nyata ya, pemilu 2019 kemarin nih Dalam pemilu presiden calonnya dua kan, Pak Jokowi sama Pak Bawo nih Saingannya ketat, keras sekali dalam kampanye, kemudian dalam mempengaruhi pemilih Supaya memilih di antara mereka, demikian di media ya Tapi begitu, apa namanya, rakyat sudah menentukan yang menang Pak Jokowi Karena formulanya kan harus menang mayoritas ya Tapi Pak Jokowi kemudian menyediakan diri, meranggul Pak Prabowo, Mas Sandiaga Uno masuk kabinet Dan untungnya Pak Prabowo, Mas Sandiaga Uno juga berbesar hati mau bergabung Itu kalau di negara-negara demokrasi seperti tidak Amerika, hampir nggak mungkin Karena konstruksinya itu kan begini The winners pegang kekuasaan, the losers sementara di luar pagar jadi oposisi Nah ini kan nggak tiranggul masuk ke dalam kabinet pemerintahan Itulah saya kira hal yang perlu kita promosikan ke dunia global ya Bahwa inilah karakter demokrasi di Indonesia yang tidak selalu menang-menangan Ya istilahnya, nggak selalu Kalau pakai ala barat dan ala demokrasi yang menang-menangan Pak Prabowo bikin kabinet tandingan tuh Mas Ya, kabinet bayangan sebagai oposisi untuk mengkritisi Tapi kan nggak Saya kira itu menjadi salah satu hal yang perlu kita promosikan ke dunia luar ya Terima kasih Terima kasih.